Mudah-mudahan pada pagi hari ini Semangat kita masih seperti di hari-hari yang sebelumnya Untuk itu pada pagi hari ini Kita akan belajar yaitu Maka pelajaran kurang hati Baik, untuk itu pada pagi hari ini Sudah hadir di depan kita semuanya Yaitu Bapak Aji Rambut Baduah Yang kita nanti menyampaikan Maka pelajaran untuk itu Untuk itu para anak semuanya Disiapkan Buku panggungnya atau Buku asesnya dan kita katakan katanya Untuk nanti ketika ada sesuatu Yang memang perlu ditanyakan Bisa kalian tanyakan Bewa chat atau komentar Ataupun bisa nanti kita berikan Untuk bisa lain Untuk itu sepenuhnya Waktu 25 menit ke depan Saya berikan kepada Bapak Aji Rambut Baduah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Udini Rambut Baduah Ya Waktamil Mursa Wa alihi wa sahabi ajma'in Wala hawla Anak-anakku, siswa-siswa kelas 7 yang kami cintai dan yang kami sayangi Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam acara yaitu kita mempelajari pelajaran yang selanjutnya yaitu mapel Quran hadis yang nantinya akan kita bahas materinya yaitu bab kedua sebelumnya anak-anak mohon disiapkan bukunya LKS atau buku pegangannya atau mungkin catatan yang perlu nanti bisa dicatat karena ini pelajarannya yang dulu sudah kita pelajari bersama kita evaluasi lagi setelah anak-anak kemarin kelas 7 sudah ada yaitu tentang MIT atau PTS penilaian tengah semester sudah kita laksanakan bersama nah ini kita nanti menyiapkan anak-anak untuk semester dan kesal semester kesal supaya anak-anak nanti terus membaca buku-bukunya pegangan-buku pegangan atau buku LKS-nya atau mungkin latihan-latian soal bisa kamu pelajari bersama kalau mungkin di pondok pesantren mari kita bersama-sama bersama anak-anak teman-teman kalau di rumah mungkin nanti bisa mempelajari bersama bersama teman-teman tetangganya atau mungkin yang perlu untuk bisa diajak bersama mungkin orang tua, kakak, pati dan sebagainya untuk itu mohon anak-anak kita buka bab yang kedua kemarin bab satu sekarang bab dua karena ini semester pertama kan hanya tiga bab kita evaluasi dulu sudah kita mempelajari bab dua sekarang kita evaluasi lagi supaya nanti bisa lebih memahami lagi anak-anak yang kami sayangi dan yang kami banggakan mari kita mempelajari bab yang kedua ini yaitu materinya memahami fenomena sosial dan alam sebagai bukti kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala perlu anak-anak kita pahami dulu tentang memahami surat asyam itu nanti disini banyak fenomena alam yang terjadi di luar dugaan luar biasa apa itu itu nanti anak-anak bisa memahami dulu surat asyam untuk profil surat asyam surat asyam si wa tuha wasyam si yang disitu artinya asyams artinya matahari apa anak-anak artinya matahari termasuk ini fenomena alam kalau pagi muncul dari timur kalau sore terbenam di barat malamnya muncul pagi apa yaitu bulan ini termasuk fenomena alam yang daripada kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala surat asyams ini yaitu surat yang ke 91 daripada surat 114 surat di dalam Al-Quran kan banyak beberapa surat ya yaitu ada 114 surat surat asyams ini yaitu surat yang ke 91 surat asyams ini ada di jus berapa anak-anak oh jus 30 ya sudah hafal ya itu jus 30 disitu nanti di pertengahan akhir disitu ada surat asyams berapa jumlah ayatnya surat asyams ada jumlahnya ada 15 ayat jumlah ayatnya ada 15 termasuk golongan surat apa itu yaitu anak-anak harus tahu surat makiyah makiyah itu apa yaitu turun di kota makkah sebelum Rasulullah hijrah ke madinah yaitu yang dinamakan surat makiyah sebelum Rasulullah hijrah ke madinah Allah menurunkan wahyu yaitu di makkah pas kemudian disitu surat asyams nanti ada yang surat madinah ya ada surat makiyah ya ada itu di antara makiyah dan madinah kalau asyams itu makiyah itu yang turun ada di kota mekah turunnya yaitu setelah surat al-khodr setelah anak bisa memahami profilnya surat asyams nanti anak-anak perlu mengetahui tentang fenomena apa sih fenomena itu arti daripada fenomena mungkin anak-anak bisa mungkin membuka bukunya di halaman akhir bab 2 atau mungkin yang tidak membuka bukunya bisa dicatat fenomena yang artinya itu adalah sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan di dunia dan dapat terjadi dengan tidak terduga dan tampak mustahil dalam pandangan manusia ini kalau tidak terjadi matahari ini berarti sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan di dunia dan dapat terjadi dengan tidak terduga kalau ini siapa yang menggerakkan matahari ini kalau tidak Allah subhanahu wa ta'ala manusia bisa enggak? wah enggak bisa apalagi memikir yang ada di langit apalagi yang ada di bumi apalagi kita bisa memikir dirinya sendiri kalau ini tidak kekuasaan Allah tidak bisa inilah yang dimaksud dengan fenomena alam adalah sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan di dunia kita manusia pun juga termasuk yang menciptakan siapa siapa anak-anak manusia kita-kita ini siapa yang menciptakan? oh ayah dan ibu, oh itu jalarannya tapi sebenarnya hakikannya itu Allah subhanahu wa ta'ala apa ini semua? coba sekarang buatkanlah upamanya manusia bisa membuat manusia, saya ini membuat manusia yang matanya mungkin empat bisa depan, bisa belakang depan dua, belakang dua tidak bisa tapi Allah menciptakan manusia yang sempurna kita mikir dirinya sendiri saja sudah kebingungan inilah contoh daripada fenomena adanya bumi dan langit kita bisa mikir lagi kalau tidak kekuasaannya Allah ada matahari dan bulan bintang, bintang, pergantian siang dan malam dan seterusnya ini semua adalah yang menciptakan adalah Allah subhanahu wa ta'ala contoh fenomena sosial adalah akibat masyarakat membuat sampah sembarangan ini contohnya lingkungan menjadi kotor timbul berbagai penyakit dan lebih parahnya mengakibatan terjadinya danjir ini kalau yang dimaksud dengan fenomena sosial makanya anak-anak kalau punya jajan yang kemungkinan ada kemasannya atau mungkin membuang sesuatu itu jangan dibuat di sembarang tempat buanglah pada tempatnya biasanya kan ada kalau mungkin di rumah ya ada tempatnya sendiri di mana tempat sambalnya mungkin di samping di belakang ada gebong atau mungkin ada kotak itulah nanti setelah dikumpulkan mungkin ditaruh di depan mungkin ada yang mengambil sampahnya nanti sampahnya ada yang membuang sendirinya itu nanti diatur oleh pemerintah setempat kalau di desa tempat nanti diatur kalau mungkin di daerah mungkin ada di pembuangan khusus karena apa? kalau mungkin sampah ini tidak terkontrol atau mungkin terbuang di gorong-gorong rumah Anda inilah yang mengakibatkan nanti menjadi ada hujan nanti bisa banjir diantaranya seperti itu makanya kalau menjelang hujan seperti ini anak-anak bisa membersihkan gorong-gorong dulu sebelumnya mungkin di depannya atau tetangganya atau mungkin di rumahnya supaya nanti agar dalam suasana hujan nanti supaya nanti tidak terlalu tidak banjir karena itu termasuk diantaranya itu bisa menjadikan mengakibatkan terjadinya banjir inilah contoh daripada fenomena fenomena sosial setelah anak-anak tahu tentang arti fenomena dan fenomena alam dan contoh fenomena sosial mari kita membacakan surat asyames surat asyames anak-anak bisa membaca sendiri mari kita baca sebagian saja nanti kita artikan dan nanti kita terjemahkan dan nanti kita uraikan daripada surat asyames ya kita baca bersama dulu Bismillahirrahmanirrahim وَالْسَّمْسِ وَدُحَاهَا وَالْقُمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالْنَهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَالْلَيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا 6 ayat, nanti bisa anak-anak lanjutnya sendiri. Al-Ayah Setelah anak-anak bisa membaca surat As-Samas, ini ada terjemahan daripada As-Samas, bisa mengenal dulu artinya, dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Ayat yang pertama, Demi matahari dan cahayanya di pagi hari. Ayat kedua, Dan bulan apabila mengiringnya. Ayat ketiga, Dan siang apabila menampakannya. Empat, Dan malam apabila menutupnya. Lima, Dan langit serta pembinaannya. Enam, Dan bumi serta penghamparannya. Setelah anak-anak bisa menerjemahkan daripada ayat tersebut, Perlu anak-anak mengetahui tentang kandungan daripada surat As-Samas. Ayat satu dan enam, Perlu anak-anak mengetahui, Menjelaskan tentang fenomena alam di dunia ini. Antara lain, Yaitu matahari, Yang memancarkan sinarnya di pagi hari. Bulan yang muncul mengiringi terbenamnya matahari. Dan malam hari yang menyelimuti siang, Sehingga datanglah kegelapan. Ini contoh daripada isi kandungan surat As-Samas ayat satu sampai enam. Menjelaskan tentang fenomena alam di dunia ini. Contohnya yaitu matahari seperti tadi. Matahari pagi-pagi memancarkan sinarnya. Giar padang jelas. Pagi hari ini suasannya cerah. Tidak panas, Tidak menduk, Tidak hujan, Tapi suasana enak. Agak menduk dikit-dikit. Mungkin anak-anak kalau mungkin di rumah, Suasana bagaimana mataharinya? Cerah ya? Alhamdulillah. Inilah yang menandakan kekuasaan Allah SWT. Setelah matahari muncul dari timur, Semelaju-melaju-melaju sampai siang sampai sore terpenamlah matahari. Apa yang muncul? Itu bulan. Mengirimi terpenamnya matahari. Di matahari terpenam, Bulan muncul. Muncul, Bulan muncul, Termasuk itulah yang kekuasaan daripada Allah SWT. Setelah muncul, Dan malam hari yang menyelimuti siang, Sehingga datanglah kegelapan petang. Nah, tanggal siji, Bulan ini kan petang. Tengokulon matahari, Amblosningkulon, Tapi tanggal siji, Bulan hijriyah, Tengokulon meneh. Mengkuh, Tapi tanggal setengah muncul dari timur, Kembali lagi ke barat. Nah, itulah. Suasana, Binomina alam, Contoh matahari dan bulan, Siang dan malam, Inilah semuanya adalah kekuasaan Allah. Makanya kita sebagai hamba Allah, Yang beriman kepada Allah, Maka kita wajiblah untuk menyembah kepada Allah SWT. Selanjutnya, Isikan dengan asurat as-samas yang ke-7. Allah melanjutkan sumpahnya, Dengan mengingatkan tentang jiwa manusia. Maksudnya, Yaitu Allah menciptakan manusia, Dan memberinya akal yang berpotensi, Sehingga melalui akalnya, Ya mampu merenungkan apa saja yang baik, Bagi dirinya, Dan apa saja yang buruk bagi dirinya. Di dalam ayat ini, Allah bersumpah, Yaitu mengingatkan tentang kejiwaan manusia. Maksudnya, Yaitu Allah menciptakan manusia. Ini komplit, Ada akalnya. Lain kalau hewan. Hewan hanya diberikan nafsu saja, Akal tidak punya. Kalau manusia punya akal dan punya nafsu. Inilah kesempurnaan dari pada manusia. Tadi sudah saya sebegakan, Dalam ayat surat atin, Allah itu menciptakan manusia dengan sempurna. Lain daripada makhluk yang lain. Kalau manusia diciptakan oleh Allah punya akal, Bisa berpikir. Untuk apa berpikir ini? Berpikir untuk merenungkan, Ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Monggo, Anak-anak bisa memikirkan, Ciptaan Allah. Tapi kita tidak boleh memikirkan, Zatnya Allah. Tafakkaru fi khulkillah, Walatatafakkaru fi thadillah. Kalau anak-anak memikirkan, Ciptaan Allah seperti matahari, Bulan, Siang, Malam. Manusia dipikir, Ada bumi, Ada langit, Ada tanaman, Dan lain sebagainya. Kok bisa? Siapa lagi kalau tidak, Allah subhanahu wa ta'ala Yang menciptakannya. Inilah. Anak, Allah menciptakan manusia, Itu macam-macam. Ada yang memikirkan dengan yang baik, Ada yang memikirkan yang tidak baik. Kalau yang beriman, Otomatis kita memikirkan, Sudah fokus. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Yang menciptakannya. Tapi kalau orang-orang tidak beriman, Malah justru terbalik. Wah, Kayak matahari dari timur, Wah itu, Tuhan kita itu, Lalu malah terbalik. Itulah pikiran yang tidak tepat. Ada kan, Sampai-sampai ada, Pohon yang besar, Dianggap itu Tuhan. Ada api, Dianggap itu Tuhan. Patung-patung, Dianggap Tuhan. Padahal itu, Semuanya cetakan Allah. Makanya kita berpikir yang positif, Bahwasannya kita sebagai hamba Allah, Yang beriman, Mari kita bisa berpikir yang jernih, Dan pikir yang jelas, Jangan pikir yang negatif. Untuk kita bisa memikir yang baik-baik saja. Selanjutnya, Ayat yang ke-8, Kata ilhamah, Yaitu pengetahuan, Yang diperoleh seseorang, Dalam dirinya, Yaitu anugerah Allah. Ilham berbeda dengan wahyu, Kalau wahyu adalah sumber dari Allah SWT. Perlu diketahui anak-anak, Bahwa ilham ini adalah pengetahuan, Yang diperoleh seseorang dan dirinya, Yaitu anugerah Allah. Kalau ilham, Itu berbeda dengan wahyu, Kalau wahyu adalah sumber dari Allah SWT, Yaitu yang Allah memberikan wahyu, Kepada nabi-nabi kita, Terutama nabi Muhammad, Diberikan wahyu berupa Al-Quran. Bisa enggak nabi Muhammad diberi ilham oleh Allah? Bisa. Bisa kadang-kadang dalam mimpi, Allah memberikan ilham kepada nabi, Langsung tidak perantaraan molekat Jibril. Itu namanya, Nanti jadi hadis kudsi. Kalau Al-Quran diberikan oleh Rasulullah, Melalui molekat Jibril, Itu namanya Al-Quran. Bukan hadis kudsi lagi, Karena itu adalah Allah memberikan wahyu berupa Al-Quran, Perantaraan dengan molekat Jibril. Itu namanya wahyu Allah, Yang diberikan kepada nabi Muhammad, Berupa Al-Quran. Setelah anak-anak mengetahui, Tentang surat As-Sams, Ayat ke-8, Sekarang, Ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9, Allah menyebutkan bahwa, Beruntuhlah bagi orang-orang, Menyucikan jiwa. Menyucikan jiwa. Apa sih dimaksud ini? Yaitu orang yang selalu berbuat kebaikan, Dan menjauhi larangan Allah, Sehingga dirinya suci dari perbuatan dosa. Amal kebaikannya akan dibalas oleh Allah, Telah di akhirat. Di ayat 9, Allah menyebutkan bahwa, Beruntunglah bagi orang, Menyucikan diri. Berarti kita ini untung. Untung bagaimana? Kita ini menjalankan perintah-perintah Allah. Perintah-perintah Allah kita jalankan. Seperti apa perintah Allah ini? Seperti sholat, Puasa, Zakat, Jidhan, Dan lain sebagainya. Ini perintah Allah. Ini yang dimaksud kita untung. Sebagai hamba Allah, Di dunia ini, Kita menjalankan perintah-perintahnya Allah. Kapan kita bisa mendapat pahala itu? Pahala tidak diberikan dunia, Kita nanti, Pahala diberikan di, Kela akhirat nanti, Besok. Kalau mungkin pahala diberikan sekarang, Oh, Manusia bisa stress nanti. Kaken ganjaran, Kaken barang-barang, Harta benda, Macem-macem kebingungan. Malah kita, Tidak bisa beribadah, Tidak bisa fokus nanti. Ini contoh daripada, Keberuntungan orang yang menyucikan jiwa. Itu yang selalu menjalankan perintah-perintah Allah. Ayat yang 10, Kebalikannya. Allah menyebutkan bahwa, Orang yang mengotori jiwanya akan merugi. Bagaimana ini? Itu orang yang selalu melakukan perbuatan buruk, Atau melanggar larangan Allah, Perbuatan sebut dibalas dengan siksaan yang sangat pedih. Ini kebalikan daripada, Ayat ke-9. Mengotori jiwanya. Berarti tidak mau menjalankan perintah Allah, Malah justru yang perintah itu ditinggal, Yang larangannya dijalankannya. Apa contohnya? Tidak mau sholat, Tidak mau puasa, Malah minum-minuman, Mabuk-mabukan, Mau limo diantaranya itu. Mau limo itu apa anak-anak? Maling, Main, Minum, Apa? Main, Minum, Apa? Main, Minum, Apa ya? Mabuk, Minum mabuk sama. Ya, sepukar dari antara itulah. Pertama kan gak jadang main. Setelah main, Untuk ditakeh, Akhirnya minum-minuman, Mabuk-mabukan. Setelah mabuk-mabukan, Apa itu? Nanti, Medo. Setelah medo, Akhirnya cinta-cintaan, Akhirnya, Menjina. Mereka bareng bingung, Mesti jina, Langsung mateni. Inilah, Termasuk mateni, Jina, Medo, Main, Tonton, Dan lain sebagainya. Inilah termasuk, Perbuatan, Yang, Mengotori jiwanya. Terus bagaimana, Akibatnya, Kelak besok, Kalau di dunia, Senang-senang saja. Sekelihatannya, Surga dunia, Kamu senang-senang, Di dunia monggo, Tapi kelak di akhirat, Na'udhubillah, Min dalik. Itu, Allah nanti akan menyaksanya, Dengan yang sangat petih. Inilah, Ayat 1-10, Kesimpulannya, Bahawanya, Orang yang membersihkan dirinya, Dengan mengendalikan diri, Dan hanya mengerjakan, Perbuatan baik, Akan beruntung, Bahagia di dunia, Dan di akhirat. Sebaliknya, Orang yang mengotori dirinya, Dengan mengikuti bahwa, Anapsunya, Maka akan celakalah, Dalam kehidupannya. Demikian, Sekilas tentang profil, Surat Asyames, Semoga anak-anak bisa, Memahami, Dan semoga nanti, Ada soal, Lima, Nanti bisa diselesaikan, Dengan sempurna. Terima kasih, Kurang lebihnya, Mohon maaf. Baik, Terima kasih, Nah itulah yang, Tadi sudah dipaparkan jelas, Oleh Bapak Haji Muhammad Sa'adullah, Kaitannya dengan surat Asyames, Untuk itu, Bagi anak-anak, Yang mau ditanyakan, Silahkan, Ini ada satu pertanyaan, Dari Muhammad Iqbal Al-Farizi, Assalamualaikum Pak, Kalau Nabi selain Nabi Muhammad, Cara memperoleh ilham, Caranya bagaimana Pak? Nabi selain Nabi Muhammad, Caranya memperoleh ilham, Itu dengan cara yang seperti apa? Monggo ya, Anak-anak perlu diketahui, Bahwasannya, Nabi sebelum Rasulullah, Menerima ilham, Itu biasanya, Ada sesuatu, Yang disitu, Nabi bisa menerima, Wahyu, Atau menerima ilham, Bisa dengan, Tidur, Atau sari, Atau mungkin, Bisa keadaan, Apa istilahnya, Apa melek, Apa istilahnya, Dengan ada suara, Tidak ada, Tidak ada bentuknya, Apa itu namanya, Bukan kentut loh ya, Ada suaranya, Seperti Nabi Musa menerima, Wahyu, Di Panah Itikuh, Tau-taunya ada suara, Tidak ada perubahnya, Itulah contoh, Daripada Nabi Musa menerima, Wahyu, Yang ada di pohon itu, Langsung ditemui di sana, Itulah contoh daripada, Allah memberikan, Wahyu atau ilham, Kepada Nabi Musa, Bisa terang-terangan lah, Tapi tidak, Ada suara, Tidak ada bentuknya, Tidak ada rupanya, Demikian, Anak-anak, Yang bisa saya jawab, Semoga anak bisa memahaminya, Terima kasih, Baik, terima kasih, Satu lagi, Pak ilham, Maksudnya itu bagaimana, Dari Tujuddin Muhammad Falih, Dan, Ilham tadi sudah saya terangkan, Yaitu anugrah, Anugrah dari Allah subhanahu wa ta'ala, Anugrah ya peparing, Peparing itu ya, Yang mengejutkan, Tidak seperti biasanya, Tidak seperti biasanya, Seperti Rasulullah menerima ilham, Para Nabi menerima ilham, Itu berarti kan, Sepertinya, Yang tidak, Apa ya, Tidak bisa mayangkan, Kalau itu betul-betul ilham, Kalau Nabi, Nabi siapa itu, Itu yang Nabi, Nabi Ibrahim, Sama Nabi, Menyembelah Ismail, Itu janjani ku, Bener atau bener ya, Dalam mimpinya, Seperti itu, Akhirnya dibuktikan, Sampai dua kali, Tiga kali, Dilaksanakan, Tapi tidak bisa bayangkan, Ini betul-betul anugrah, Allah yang maha kuasa, Itulah contoh daripada ilham, Atau mungkin bisa dikatakan wahyu, Seperti itu, Terima kasih anak-anak, Bagus sekali, Terima kasih, Itu penjelasan dari pertemuan pada pagi hari ini, Ada banyak sekali catatan-catatan tentunya, Untuk anak-anak bisa mencatat, Saya kira itu di pertemuan kali ini, Tentang mata pelajaran Quran Hadis, Untuk nanti selanjutnya, Setelah ini kita akan, Masuk pada mata pelajaran Fikih, Demikian, Pertemuan pada pagi hari ini, Kaitannya dengan mata pelajaran Quran Hadis, Terima kasih, Untuk itu selanjutnya, Anak-anak bisa mempersiapkan diri, Yaitu kita masuk pada mata pelajaran Fikih, Dimana ini akan disampaikan oleh, Bapak Muhammad Akib Husnul Bayan, Untuk itu, Kepada beliau Bapak Akib, Dipersilahkan, Sebelumnya, Anak-anak bisa mempersiapkan diri, Buku, Dan juga catatan yang lainnya, Khususnya untuk, Mata pelajaran Fikih ini, Supaya nanti kalian bisa mengikuti dengan baik, Nah, untuk itu, Ini sudah hadir di depan kita semuanya, Bapak Akib, Untuk kita bisa memaksimalkan waktu, Anak-anak bisa mengikuti dengan baik, Kepada Bapak Akib,